Intro Dua orang pelajar yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor tewas sesaat setelah menabrak truk yang sedang berhenti. Kejadian aas yang terjadi di jalan 50 perdagangan Batubara Sumatera Utara ini menewaskan satu orang pelajar sedang satu orang rekannya kritis. Diduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengendara sepeda motor yang tidak fokus terhadap kendaraan yang berhenti di depannya. Kedua korban adalah Aris Kurniawan siswa SMK perdagangan yang tewas sesaat setelah mendapatkan pertolongan medis di puskesmas terdekat akibat luka serius yang mengakibatkan pendarahan pada bagian kepala. Sedang rekannya Dimas Pratama yang dibonceng mengalami luka sobek pada bagian kepala akibat benturan dan segera dirujuk ke rumah sakit siantar. Melihat putranya sudah terbujur kaku, ibu korban dan keluarga tak kuasa menahan kesedihannya hingga histeris dan jatuh pingsan. Menurut keterangan AKP Suprihanto, sesampainya petugas di lokasi kejadian diketahui supir truk dengan inisial SU 30 tahun warga desa Hutampat sudah melarikan diri dan sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara kernet truk JO tetap berada di lokasi kejadian dan siap memberikan keterangan kejadian peristiwa kecelakaan tersebut. Bahwa itu kejadiannya terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 15.45. Memang pada saat ini cuaca cerah walaupun ada sedikit kabut, namun arah pandangan tidak akan terhalang oleh kendaraan di depan. Sebagai informasi ada kemungkinan pengendara sepeda motor anak ini sambil memegang android, jadi dia sambil memegang android tidak memperhatikan kendaraan yang sedang berhenti di badan jalan arah keperdagangan. Peruban sementara menabrak bagian belakang dalam truk Nopo BK 9248PJ yang dikembalikan oleh Sumartono namun sedang beristirahat makan siap pada waktu itu. Ada berapa jumlah korban dan? Jumlah korban dua orang yang satu luka parah berada di rumah sakit Pita Insani Siantar, kemudian yang satu orang meninggal dunia. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.